habis saya makan sendiri hari ini saya akan mereview kue itu rasanya seperti apa worth it, gak dengan harganya baaa assalamualaikum sahabat imatus ketemu lagi hari ini saya akan mereview makanan yang akan saya review adalah kue yang sangat fenomenal dari negeri seberang yaitu negeri jiran kalau nilai IPS nya bagus pasti tau negeri jiran itu mana nah yang sangat fenomenal itu adalah melting pineapple tart seperti ini ini adalah ekspektasi versus realita ekspektasinya seperti ini dan realitanya seperti ini dan saya beli harganya berapa harganya sangat terjangkau sekali yaitu Rp130.000 kenapa saya pengen membeli ini karena nastar itu adalah kue favorit saya biasanya kalau waktu lebaran itu saya selalu membeli kue nastar ini dari saudaraku itu biasanya 1 kg bahkan bisa lebih itu biasanya saya makan sendiri habis saya makan sendiri nah hari ini saya akan mereview kue itu rasanya seperti apa worth it gak dengan harganya nah seperti ini sahabat-sahabatku dikirim dari Jakarta pakai ekspedisi jadi gak tau ekspedisi itu cara memperlakukannya seperti apa tau-tau nyampe rumah sudah seperti ini ini sudah pocak banget sudah melentak semua melentak-melentak gitu isinya sama apa kulitnya oke kita kita buka ya ini harganya Rp130.000 wow beratnya berapa ya ini ini untuk beratnya 420 gram sama tanggal expirednya tanggal 3 bulan 3 tahun 2020 jadi masih lama kita buka seperti apa nah jadi seperti ini sahabat imatus hancur dalamnya hancur berkepenting jadi kita coba yang masih utuh ya sebagian ada yang hancur seperti ini tinggal dalamnya aja kulitnya udah hancur ada yang masih utuh tapi udah gak berbentuk udah gak cantik lagi ini kita coba rasanya seperti apa rasanya enak menurut aku sesuai dengan harganya itu kalau melting pineapple torch ini dalamnya banyak sekali ya untuk selai nanasnya jadi selai kues sebesar ini kues sebesar ini selainya dalamnya sebesar ini kulitnya udah 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 habis jadi selainya itu tebal banget makanya kenapa harganya mahal dan selainya itu tidak seperti selai nastar yang pernah aku makan selainya enak sekali enak bener-bener enak hmm terus sahabat imatus kalau pengen tahu 130.420 gram itu isinya satu bungkus berapa hmm satu bungkus itu satu satu deret kesini lima satu deret kesini lima jadi lima kali lima 25 25 kalau harganya lima ribu hmm 130 kurang lebih satu biji ini harganya lima ribu dua ratus jadi kalau saya makan satu ini lima ribu dua ratus kalau saya habis dua 10.400 kalau menurutku adonannya itu enggak manis gurih yang manis itu isinya apa ini jadi ini untuk selainya ini sini tembus sini jadi kayak digulung gitu isinya jadi besar hmm 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 jadi sebenarnya saya ingin beli sendiri di negeri jiran waktu itu saya dapat promo tiket free ship dari RSI tahun 2018 dan terbangnya 2019 ternyata saya hamil dan waktu keberangkatan itu saya sudah hamil 7 bulan saya cari surat rekom dari dokter itu tidak dikasih jadi saya tidak jadi berangkat akhirnya saya beli ini dari teman saking inginnya makan nastar asli dari negeri jiran yang sangat fenomenal enak lagi dan lagi enak ya kalau menurutku selainya manis sekali walaupun adonannya enggak manis karena selainya manis jika dimakan di dikit bersamaan jadinya ada gurih ada manis nah oke sahabat imatus terus itulah review dari melting pineapple tart walaupun realita tak sesuai ekspektasi tapi rasanya worth it banget dengan harganya aku pastikan kalau kalian pengen mencoba atau pengen beli itu tidak bakalan nyesel kalau kalian pecinta kue nastar karena saya pecinta kue nastar jadi ya saya sangat suka terima kasih sudah menonton video saya jangan lupa like komen subscribe dan tekan tombol lonceng juga ya channel ini terus berkembang terima kasih assalamualaikum assalamualaikum assalamualaikum